Hai semua kembali lagi bersama Desi Amelia Weekend kali ini aku punya menu baru yang akan aku bagikan buat teman-teman yaitu ayam panggang vegan untuk bahan dasarnya aku menggunakan gluten untuk teman-teman yang belum pernah membuat gluten silahkan lihat video aku cara membuat daging vegetarian dari gluten gluten ini kita haluskan ini dia yang sudah aku halusin boleh pakai chopper ya ataupun pakai blender tapi lebih gampang pakai chopper lalu aku tambahkan dengan enam potong tahu ukuran sedang nah kadar air tahu ini harus kita kurangi jadi kita pakai saringan kain agar kadar airnya tidak terlalu banyak jadi tekstur dagingnya nanti itu padat kalau teman-teman tidak punya kain saringan seperti ini bisa menggunakan kain lap yang bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bisa dilihatkan air tahunya cukup banyak ini sudah tidak keluar lagi airnya tinggal kita campurkan ke bagian glutennya yang sudah dihaluskan tadi tambahkan dua sentong makan tepung tapioca garam secukupnya penyedap rasa jamur lada bubuk dan juga satu sendok teh gula lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata selanjutnya adonan ini kita akan bungkus menggunakan kulit tahu nah ini kulit tahunya sudah aku potong-potong untuk ukurannya teman-teman kira-kira aja ya mau ukuran seberapa dan juga kita membutuhkan kain nah kain ini berfungsi untuk mempertahankan tekstur dagingnya agar tetap padat karena pada saat dikukus adonan ini akan mengembang jadi dengan adanya kain akan membuat adonannya tetap padat setelah dikepal-kepalkan kita bungkus dengan kulit tahunya tinggal kita gulung-gulung aja kita sambil dipadatkan lalu bagian ujungnya kita lipat ke bagian bawah ini aku buat membentuk paha ayam gitu ya menyerupai dari paha ayam Setelah itu kita bungkus dengan kain nah ini dia sudah selesai dibungkus tinggal kita tata-tata di dandang ya karena nanti kita akan kukus selamat menikmati ini udah selesai aku bungkus semua sekarang tinggal kita kukus aku sudah siapkan panci jadi pengukusan tinggal kita kukus kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang mari kita lihat hasilnya setelah 15 menit nah ini dia ukurannya sedikit lebih besar kan karena mengembang nah ini dia yang vegan nya sudah dingin dan ini masih setengah jadi ya karena masih ada proses selanjutnya tinggal kita buka aja bungkusannya satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati paha ayam vegan nya sudah siap kita panggang nah sekarang kita siapkan bumbu bumbunya dulu ya 2 sendok teh bumbu ngohyong 1 sendok teh penyedap rasa jamur dan 2 sendok makan kecap manis tambahkan juga 2 sendok makan minyak sayur lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata aku panggang menggunakan teflon kayak gini teman-teman juga bisa bakar langsung menggunakan arang karena aku enggak punya arang jadi aku panggang pakai teflon aja jangan lupa teflon nya kita olesin dengan sedikit minyak sayur ya lalu kita masukkan ayam vegan yang satu persatu selanjutnya kita olesin dengan bumbu yang sudah kita buat tadi teman-teman juga bisa menggunakan resep atau saus yang biasa teman-teman gunakan untuk makanan yang dipanggang atau juga bisa membeli saus atau barbecue yang sudah siap jadi ada yang khusus vegan juga nah yang ini aku buat ini rasanya mirip dengan saus barbecue vegan yang biasa dijual dalam bentuk kalengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bumbunya sudah aku olesin ke semua bagian dagingnya sekarang kita tinggal tunggu dagingnya matang ini aromanya sudah harum semerbak banget, ini aku mau panggang sampai warnanya sedikit lebih coklat ayam panggang vegannya sudah matang nah teman-teman bisa sajikan dengan sambal favorit keluarga seperti sambal mata ataupun sambal terasi dan masih banyak lagi jenis sambal lainnya yang biasa disajikan dengan ayam panggang sampai disini video kali ini dan selamat mencoba sub indo by broth3rmax